Duit Monster Pro Liga, Karakes dan Mega kejutkan elektrik di partai final. Markova sampai mematung, saking cepatnya duet Spiker Bin. Berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta Bin yang diberkuat pemain bintang, Megawati Hangestri dan Wilden Nurfadileh mengais asa untuk merebut gelar pertamanya di Pro Liga 2024. Sedangkan CEP merupakan tim dengan torhan gelar Pro Liga terbanyak sepanjang sejarah, tengah mencoba untuk menambah koleksinya. Bersama Yola Yuliada, CEP mencoba mengandalkan tuah dari pemain nomor punggung 15 tersebut untuk menjadikan gelar menjadi tujuh sepanjang masa. Praktis dengan misi tersebut, baik Bin dan CEP bakal saling sikut dan diprediksi pertandingan final Pro Liga 2024 Putri berlangsung alot. Diawali dengan laga perebutan juara ketiga antara Popsivo dan Pertamina Enduro yang akhirnya dimenangkan oleh Popsivo Polwen. Tepat pukul 20.06 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya laga final Pro Liga 2024 resmi dilakukan. Dengan status tim baru, Jakarta Bin langsung mencoba peruntungannya di laga kali ini. Pada set pertama, Karabat Jemba berhasil membuka poin dan menghadirkan poin keunggulan bagi Jakarta Bin. Selanjutnya, Spike Megawati Hanggastri menambah keunggulan Jakarta Bin dengan kedudukan 3-1 atas Jakarta Elektrik PLN. Sementara di kubu elektrik PLN dengan pemain kuncinya Marina Markova dan Katrina Zitkova mencoba melakukan pengejaran. Namun, dominasi Jakarta Bin terus bertambah di awal lagi dan menciptakan jarak keunggulan 3 poin dari elektrik PLN. Tetapi, elektrik PLN yang mulai memanas secara perlahan mendapatkan poin dan mengikis ketertinggalan mereka atas Megawati CS menjadi 5 endam. Kendati demikian, Jakarta Bin yang dipenuhi pemain bintang ini menjaga keunggulan mereka lewat tambahan poin yang mereka dapatkan. Dominasi Jakarta Bin terus berlanjut di mana Megawati CS unggul 0-7 atas elektrik PLN. Dalam kondisi tersebut, elektrik PLN mendapatkan 2 poin beruntun dan mulai mendekat. Terima kasih telah menonton! Namun, Jakarta Bin yang tak ingin lengah berhasil mendapatkan double poin dari spektai Jamegawati dan servis S Karabacembe. Memasuki pertengahan set pertama, pertahanan dan penjarangan yang stabil berhasil mengantarkan Jakarta Bin unggul 16-9 atas elektrik PLN. Namun, sayang elektrik PLN belum mampu mengatasi aliran serangan yang dilakukan oleh Jakarta Bin lewat aksi Megawati serta Genia Karakas. Kedua pemain ini sepertinya memang sudah dipersiapkan oleh Coach Danai untuk menjadi ujung tombak di depan dan menempatkan kata sedikit ke belakang untuk menahan leju spek yang dilakukan oleh Markova. Hasilnya cukup berhasil. Pasalnya, Jakarta Bin mampu sangat cepat untuk menghasilkan poin lewat aksi spek Mega serta Karakas yang terus memburbar di pertahanan elektrik PLN. Bahkan, Markova yang terlihat menjadi pemain kunci di laga terakhir saat mereka menang atas Jakarta Bin tak mampu bergerak dan hanya bisa melihat serangan Mega dan Kenia berhasil terus-menerus. Hasilnya, Jakarta Bin mampu menang mudah di dua set awal laga final kali ini dan membuat mimpi mereka untuk meraih gelar juara terbuka sangat lebar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!